ada sebuah akun di tiktok yang dimana dia menginformasikan dari tempat jual nasi uduk punya ibunya katanya tapi yang main akun lagi di tiktok, bener bu katanya, saya cuma laku.. 2 porsi? 5 iya, begitu 5 porsi, sorry online pun katanya nggak sama sekali katis? halo semua, jumpa lagi di Icam Icam Pakupin nanti kita lagi ada kena kuat dajal nih ngegas lagi deh, jadi tungguin ngegas lagi jadi hari ini, main gue sempat lagi di tiktok ada sebuah video aku tak ingin menangis menerka gerimi nah, kalian bisa lihat tadi kan ada sebuah akun di tiktok yang dimana dia menginformasikan dari tempat jual nasi uduk punya ibunya katanya tapi sepi bahkan kita sorry cuma bisa laku sampai 5 porsi doang tapi gue pilih kenapa kita nggak review nih kali aja dengan gue review kesini bisa lebih menambahkan pembeli disini jadi lebih rame nggak? betul jadi sekarang kita ke di daerah mana nih Fli? ee.. belakang Ragunan belakang Ragunan di Jalan Margasatwa gue lagi hari ini mau review nasi uduk namanya Mpo.. Siti Mpo Siti Mpo Kota Mpo Kota oh Siti, soalnya Siti itu Siti nya Siti kalau di Indonesia kalau Siti itu luar negeri bahasa Inggrisnya Kota iya iya kalau dia pemain bola Manchester City nah jadi kita bakal coba yang kesini gimana rasanya sesuai di tiktok katanya sih enak punya masakan nasi uduknya jadi kita bakal coba, ini kali kedua ya? kali kedua minggu lalu kita udah sempat kesini cuma ibunya tutup nah tadi pagi gue lihat di Goford ternyata udah buka nah sekarang kita coba yang gimana rasa nasi uduk lontong sayur, ada lontong sayur juga deh iya takis takis bos kita tombol saksa dulu supaya ketinggalan kalau gue bisa upload video halo bu nih saya Melvin nih bu waduh kemarin sepe kesini guys cuman tutup ini dengan ibu Siti langsung? iya sayang itu yang di tiktok berarti anak ibu? iya anak ibu bikin tiktok? iya wah anaknya hebat juga ya guys udah tau social media akhirnya di video ini dengan ibunya ini jualan apa aja sih bu? nasi uduk sama lontong sayur nasi uduk sama lontong sayur, bukanya jam? jam setengah 6 sampai jam 10 setengah 6 pagi sampai jam 10 pagi di GoFood berarti itu punya ibu juga nih? iya positif oh gitu berarti sehari itu bukanya cuma dari jam 6 sampai jam 10 kalau sepi ya ditambah sampai jam 12 hanya nasi uduk aja nih? sama lontong sayur udah berapa lama bu? baru sebulanan oh sebulan sebulan karena pandem ini jualannya dulu jual apa emang? buah puasa sebuah sebuah nggak jalan nggak jalan ini nasi uduk pakai nasi uduk berarti awalnya sebuah dulu ya? sebuah sama nih jual-jual kopi setelah nanti ya warung bang iya warung ya iya berarti seporsi berapa duit bu? tergantung lauk ya? iya tergantung lauk juga kalau nasi uduknya aja sama kayak lauk standar, kayak telur itu berapa? 5.000 bisa 5.000? iya terus kalau misalnya bisa tambah nasi 7.000? 7.000? di Jakarta bang Jakarta bosku nasi uduk 7.000 agak sulit menemukan makanan-makanan nasi 7.000 tapi yang menakulah di tiktok, bener bu katanya sehari cuma laku berapa porsi? 5 iya begitu 5 porsi, sorry online pun kadang nggak sama sekali online juga nggak ada yang beli iya kadang ya sehari cuma 20.000 yang offlinenya waduh pemasukan? iya oh tentu jadi katanya ibu, semenjak pandemi itu ongsetnya semakin turun bahkan yang di tiktok pun dibilang, nah gue tadi konfirmasi sehari cuma bisa laku paling banyak 5 porsi bahkan akhir-akhir ini cuma laku dari online doang sejumlah 20.000 jadi dari jam 6 sampai jam 10 cuma dapet 20.000 semoga nanti ketika di videonya jadi amin amin oke aku pesen ya bu aku mau pesen nasi uduknya nasi uduk, makan disini komplit pake semua lauk sama kita bakal cobain kayaknya si lonsai lonsai lontong sayur boleh kita cobain teman-teman tungguin aja, kita bakal cobain ya bu ya nanti kita cobain ya ibu ya pokoknya kita update lagi kalau udah jadi makanannya ya takis takis bos oke, kita sudah pesen ini kita pesen 2 porsi guys ada lonsai dan juga ada nasi uduk alias nasduk emang kayaknya warga-warga Marga Sato emang punya hobi dan passion jadi memang warga-warga Marga Sato punya hobi dan passion untuk menjadi soal pembalap oke, kita topiknya adalah sebuah mencicipi sebuah makanan ya ini berapa kayaknya tadi kalau nggak paketnya 7 ribu kalau paketnya sekitar 10 ribu kali ya gua bingung deh, ini mereka tuh jualannya ibunya tuh lebih ke sedekah kali ya sistem amal sistem amal, soalnya murah bing-bing gitu underrated banget, gua jarang sih nemu nasi uduk yang 7 ribuan ya yang dimana dari Jakarta Sato cukup lumayan elit ya bahkan ini komplek elit loh ini di lokasinya di dekat Komplek Marga Sato Baru nanti alamat lengkap Sama link-nya, gua gempa-nya gua kasih di bagian kolom deskripsi kalian tinggal klik, nyampe sini langsung maka gua udah di GoFood juga sebetulnya cuman sebelum kita mulai langit, kita adol dulu ya amin oke, nasi uduknya guys first bite takis takis bos wah anak gua gua bikin tuh kayak dong-ngongan harga segitu kerasanya paling kayak biasa aja lah ya udahlah ya, karena kan ya harganya murah, lu mau ekspertasi apa sih cuman ketika gua dapet, gua makan nasi uduknya doang tanpa pake apapun ini enak lho nasinya tuh pulen ya ini adalah tipikan-tipikan nasi uduk yang biasa dipangani buat pagi hari betul beda sama nasi uduk yang dijual di pecelainnya beda dia nasi uduknya tuh pera gitu, nasinya tapi nggak kering, lumayan pulen tapi nggak lengket cuman bihun makasih? makasih bihunnya yang terbaik manis ada penas-penas ketumbar tumbar apa lada? lada, sorry tapi kita makan, cuman pake si tempe ore tempe benar tempe benar apa? tempe ore ice gua perlu tekanan sih nih gua udah tekanan kenal pot ya, gak tuh ngelawak mulu ke gagal lucu-lucunya tempe ore by the way kalian kalo makan nasi uduk lebih suka pake telur semur apa telur balado? balado gua juga balado tempe-nya udah manis iya juga si bihunnya kan manis, gurih gitu tapi kalo sama telur dadal apa? telur dadal telur dadal? kerasa boleh cobain nasi uduk mempositik ada di Goomood juga ya oke kita lanjut yang kedua makan lon-san lontong saya lontong sayur tapi lu tau gak bang sayur yang punya pangkat? apalagi pli apa sayur-mayur udah guys, selamat ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positive, stay asum kita coba lontong sayur ya jadi tuh lotong sayur itu dimasaknya gak pake dalam pisang jadi lebih ke simple sih ini tipikal lotong-lotong yang biasanya gua temuin di penjual tukang sate kikil ketoprak kita coba dulu kuahnya nih takis? takis bos wow dia pake ini ya ini kita pake, eh dia pake sayur labu ya ini juga ada sopihan bawang goreng takis? takis bos lembut 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 kalo bahasa italianya al dente ya lontongnya al dente temen-temen bersyukur lah kalo kalian masih bisa makan enak hidupnya cukup gua tadi pas denger ibunya bilang sehari cuma laku sekitar 5 porsi gua sedih sih iya makannya sekarang kita makan tahu cuman emang kalo gua kalo kesini paling pas adalah makan si nasi uduk ya lontong sayurnya enak menurut gua cuman kuahnya agak sedikit light gua suka tipikal-tipikal tuh lontong sayur yang kuahnya tuh kental yang maspil dulu tapi enak enak ini gua ga tau kalo lontong sayur berapa sih lontong sayur kalo ga pake telur gitu 5 bang oh iya 5 ribu guys kalo pake telur 8 ribu kalo pake telur 8 ribu ya kalo misalkan kalian ga pake telur cuma 5 ribu cobain ya bener enak, murah, kenyang ini enak kalo setiap pagi bisa sombong makan masidup tanggal tua, tanggal muda tidak boleh laku iya gua pake tuak semur temen-temen kalo pengen nikmatin makan nasi uduk enak murah bisa kasih ini deh ini nasi uduk tuak murah kedua Pli yang pertama yang sama yang sama-sama yang cenggo yang malem-malem tuh nih, yang ini videonya gua Mora Pli pernah review nasi uduk cenggo di daerah ciputan gua ada ide gimana nanti kalo kita beli semua ibunya makanannya nanti kita kan gua tuh kadang-kadang tuh per setiap syuting tuh suka beli makanan 10-15 bungkus setiap kali gua berikan syuting tuh gua bagi-bagiin ke pemulung lah ke ibu-ibu yang di pinggir jalan lah ya kalo masih ada sisanya gua bagi ke anak-anak kantor nah ini kan ibunya kan kayaknya masih ada beberapa stok masih uduk nih yang belum habis kita beli semua sekalian kita bantu ibunya biar hari ini udah selesai dapet untung mantap untuk nilai dok, nasi uduknya gua kasih nilai 9 dari 10 wih, mantep perfect enak murah itu yang penting sih udah enak tertinggi udah enak murah soalnya terus posisi juga lu lihat banyak kan buat lontongnya gua kasih nilai 7 dari 10 masih masuk pakaian juga loh masuk pakaian tapi mau makan ya nanti kita lanjut lagi pas udah selesai makan dan mau bayar dah habis habis sekarang kita melakukan hal-hal yang kita suka adalah bu, udah saya makan bu kenyang sekali iya saya total makan berapa bu? 18 ribu ha? 18 ribu itu kalo lontong saya itu berapa bu? kalo lontong pake telur gitu porsi yang 5 ribu lontongnya sama tambah telur jadi 8 ribu bener bang, bener-bener saya ada ide bu ini ada berapa porsi bu, susah begini aja bu saya beli nasi udoknya bungkusin semua bu bungkusin semua? iya saya beli nasi udoknya semua kita bungkus pake, pake lauknya pake apa aja yang dapet bu? yang ada aja masukin aja apa? yang ada semur, tahun boleh, boleh gabung aja bungkusin semua nasi udoknya bu oke oke mantap sekarang karang, maksudnya tahun depan kita bungkus guys semua nasi udoknya oke, kita tunggu ibunya lagi ngelayarin kita beli 10 bungkus bahkan kayak lebih deh nanti kita juga liat apakah lontongnya masih ada kalo lontongnya masih ada kita beli juga aja nanti ketika kita jalan kita bagi-bagiin sekalian, misalnya kita kasih anak ya kan lontongnya lontongnya udah kantor nanti kita tunggu sampai udah jadi semua kasih udok sama lontongnya dibungkusin supaya kita bayar totalnya oke, sudah selesai dibungkusin sekarang kita melakukan kewajiban untuk bayar oke, ibu ini pesanan kita lihat guys ini berapa totalnya bu? 90 ribu hah? 90 ribu 2 ribu soalnya pesanan saya itu tadi ada yang pakai tular ada yang nggak karena tularnya beberapa udah pada habis guys bos tinggal bihun sama tempe orangnya doang ibu ini uangnya kembalanya diambil aja bu, nggak apa-apa dipegang aja kedepannya makin rame amin mereka selalu, ibunya juga sehat selalu bos, ibu nggak kelihatan di kamera itu tiktok ini oh ibu, ini amin, ini tiktok? amin oh mantep, oh ini anaknya gue yang bikin tiktok namanya siapa? Matsua Matsua? oh mantep bikin tiktok, bikin usahanya lebih rame amin situ kayak batu udah habis ya habis kita borong semuanya, kita bagi-bagi nih semoga jadi berkah juga buat yang ngerima makanannya enak amin teman-teman kalau mau ke sini silahkan kalau ke sini, pesen langsung nanti alamannya kita masukin di bagian kolom deskripsi ada di GoFood juga, jadi tinggalnya jauh bisa pasun via GoFood buka jam 6 sampai jam 10 ya gua saja pulang dulu, masuk pulang dulu ya terima kasih ya ibu ya Assalamualaikum Waalaikussalam warung guys semoga berkaya amin biar nanti yang makan juga enak, protect kenyang, suka cita bro amin soalnya kita pulang, komen di bawah tempat makan mana lagi yang masih gua cobain yang unik-unik boleh dong komen karena gua selalu baca, santuy klik tombol like, gunakan kalau komen lebih lagi jangan cuma buat nge-hat dan pastikan ke tombol subscribe supaya ketinggalan kalau gua bisa upload video pokoknya jangan lupa buat ini kita syuting ini lagi sunbatting pilih betul bang lagi dijemur, dapat vitamin D bukan pegel pokoknya jangan lupa buat stay positive, stay asem, dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati